Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya adalah Aminullah Saya dari Kolakah, Sulawesi Tenggara Saya percaya dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Dan saya berkeyakinan sepenuhnya bahawa beliau adalah Al-Mahdi Yang diutus oleh Allah SWT Dalam artian bahawa beliau adalah manusia yang senantiasa mendapatkan petunjuk langsung dari Allah SWT Melalui mimpi-mimpi yang Allah anugerahkan kepada beliau Meskipun saat ini beliau statusnya belum sebagai imam Tapi dalam keyakinan saya Beliau saat ini adalah sudah masuk dalam kategori Al-Mahdi Atau orang yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah SWT Saya percaya dengan mimpi-mimpi beliau Karena saya banyak mengikuti mimpi-mimpi beliau Dan sebelumnya saya sering mengikuti cerama-cerama atau kajian-kajian yang disampaikan oleh Sheikh Imran Hussein Itu sejak sekitar tahun 2010-2011 sampai kepada 2012 Waktu itu saya masih berada di Mesir atau di Cairo Berlanjut sampai kepada tahun setelahnya Satu ketika sekitar beberapa tahun yang lalu Adik saya menunjukkan satu buah video Yang mana diperlihatkan seorang pemuda dari Pakistan Yang bernama Muhammad Qasim menyebarkan mimpi-mimpinya Saya menonton video itu Dan saya melihat di dalam rekaman video itu Hampir sama atau sejalan dengan cerama-cerama yang disampaikan oleh Sheikh Imran Hussein Atau isi mimpi yang disebarkan oleh Muhammad Qasim ini Seirama atau sejalan dengan cerama-cerama yang disampaikan oleh Sheikh Imran Hussein Di pikiran saya waktu itu Saya mengatakan bahwa Saya berpikir bahwa Apa yang disampaikan Muhammad Qasim ini adalah Hasil daripada Melihat cerama-cerama daripada Sheikh Imran Hussein ini Tetapi di belakang hari atau tahun-tahun berikutnya Semakin banyak mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang disebarkan Dan saya semakin Apa namanya Memperhatikan mimpi-mimpinya Ternyata Itu Murni dari Allah SWT Hanya saja kebetulan Sesuai dengan Analisa Atau Apa namanya Tafsiran daripada Sheikh Imran Hussein Dalam menafsirkan Ayat-ayat Allah Atau dalam Apa namanya Menganalisa hadis-hadis Rasulullah SAW Jadi itu Awal mula Saya percaya dengan Mimpi-mimpi Muhammad Qasim Dan sampai saat ini Insya Allah Saya sudah Bukan lagi 100% Tapi sudah diatasnya Percaya sepenuhnya dengan Mimpi-mimpi Muhammad Qasim Dan Alhamdulillah Saya sudah Apa namanya Termasuk daripada orang-orang yang Menyampaikan atau Menyebarkan Mimpi-mimpi Muhammad Qasim Jadi Pesan saya Mari Kalaupun anda Belum yakin Atau belum percaya Dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim Jangan tutup diri anda Untuk Tidak melihat Dan mempelajari Daripada mimpi-mimpi Muhammad Qasim Mari Sebelum anda Mengeluarkan Pendapat Atau sebelum anda Mengambil keputusan Atau sebelum anda Menolak Ataukah Mempercayai Mimpi-mimpi beliau Mari Saya Mengajak kepada Kita semua Nontonlah Atau Pelajarilah Mimpi-mimpi Muhammad Qasim Insya Allah Anda Atau siapapun yang menonton Atau siapapun yang mempelajari Siapapun yang mengkaji Mimpi-mimpi beliau Saya yakin Anda Pasti akan Percaya Dan membenarkan Mimpi-mimpi Muhammad Qasim Selama anda Menonton itu dengan Hati yang Ikhlas Dengan hati Dan pikiran Yang terbuka Sembari anda Memohon Petunjuk langsung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh